Nah teman-teman bisa lihat di sini ketika diam kita dapat di 50 60 fps Oke 60 fps kita coba teman-teman ya jalan ke depan tuh lihat beda rasanya beda gitu kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zek tahun-teman akhirnya ya security versi 8.00 itu sudah ada yang versi stabil sebenarnya sih ini sudah di beberapa hari yang lalu ya karena kemarin ini saya sedang ada keperluan jadi saya belum buat videonya Nah kita akan coba bahas di video kali ini terkait security versi terbaru 8.0.0 ekor 1.2 dan itu bisa berjalan di MIUI versi global ataupun di Indonesia coy Oke langsung aja disini kita coba install terlebih dahulu ya Nah di sini untuk Poco X3 Pro saya dia masih menggunakan security versi defaultnya ya kita coba lihat dulu nih Nah ini menggunakan versi default di 7.8.0 kita akan coba update ke versi 8.0.0 ekor 1.2 Bagaimana nanti performa gamingnya kita coba lihat aja nanti cuy disini saya akan coba install terlebih dahulu ya Oke Oh ya disini saya sudah install untuk aplikasinya kita coba lihat dulu disini untuk versinya ya langsung kita masuk sini ke info aplikasi Nah dia sudah di versi 8.0.0 ekor 1.2 ya Oke Nah disini kita akan coba lihat dulu nih aplikasinya seperti apa ya Apakah ada perubahan atau tidak di dalamnya dan kalau kita coba lihat ke bawah dia tampilannya seperti ini ya Jadi hampir enggak ada perbedaan sih kalau di MIUI 14 ya Nah kalau di MIUI 13 saya belum coba tuh nanti teman-teman yang disini yang masih menggunakan MIUI 13 bisa dicoba aja versi ini dijamin bisa terinstal dan tidak ngebug ataupun tidak kayak yang saya coba install di versi sebelumnya yang tidak direkomendasikan cuy ya yang ekor 0.1 dan itu memang di khususkan untuk room Cina gitu ya oke nah disini kita akan coba lihat masuk ke dalam pengaturan terlebih dahulu ya karena dia ini sudah ekor 1.2 pasti dia sudah menggunakan bahasa Indonesia untuk di bagian pengaturannya cuy Oke langsung aja disini kita coba lihat ke bagian pengaturan terlebih dahulu untuk di bagian setelan tambahan ya seperti biasa fitur spesial dia sudah menyatu disini jadi tidak terpisah sekarang ya ada fitur spesial dia sudah menyatu di bagian setelan tambahan sekarang cuy ya di MIUI 14 Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam game turbo nya nih kita coba lihat ya game turbo nya seperti apa Oke jadi dia ini untuk di bagian GPU settingnya dia aman cuy ya ada disini untuk GPU settingnya nah kemudian disini untuk power monitornya juga sudah saya aktifkan ya jadi nanti tinggal kita coba tes di dalam game aja gitu cuy nah kemudian disini salah satu informasi penting juga nih ya kalau misalkan teman-teman bisa dicoba aja terkadang kalau kita coba masuk ke dalam setting sini kemudian disini tuh ada yang namanya mode performance nah pengoptimalan performa menghindari masalah terlalu panas atau yang berhubungan dengan perangkat keras ya nah ini boleh diaktifin atau tidak diaktifin kalau diaktifin mungkin nanti performanya kalau di suhu tertentu itu misalkan sudah nyetuh angka 40,3 suhunya dia itu akan dilimit performanya cuy tapi kalau ini kita matikan dia tidak terlimit performanya tapi ini enggak menjamin ya karena ada si Joyose tuh yang berjalan di background itu yang khusus untuk memantau atau ya kalau misalkan kita port stop Joyose sih ya aman gitu ya performanya pasti ngacir gitu ya cuman ya suhu HP nya itu yang bermasalah cuy panas ya gitu ya oke nah kalau kita coba lihat untuk di bagian custom dia aman ya disini untuk settingan GPU nya aman lah ada ya cuy seperti itu oke langsung aja disini kita coba nanti masuk ke dalam game Genshin Impact seperti apa performanya oke apakah dia dilimit performanya atau tidak dengan menggunakan security patchnya delapan terbaru ini cuy dan disini untuk Joyose nya saya tidak upgrade ya itu masih GPS sebelumnya gitu ya oke langsung aja nanti kita coba masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Oke guys disini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact kita coba lihat dulu ya untuk bela sisinya dia aman keluar dan kita bisa atur-atur juga disini cuy seperti kecerahan nih kita coba nyalakan ya Nah ini dia kalau kita coba step-cepat dia ini kedeteksinya di 58 ya 579 fps cuy dan disini saya tidak aktifkan mode performa ya Oke ini kita hentikan dulu aja Nah kita coba lihat teman-teman disini untuk fps real dari gamenya dia dapat di 37 fps aja kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan teman-teman ya disini saya sudah setting di 60 fps kalau enggak salah ya kita coba lihat nih ke grafik Oke nah dia sudah setting di 60 fps tapi dia masih di limit performanya cuy ya Nah nggak apa-apa lah ya pasti disini kalau kita coba lihat sih ya lancar-lancar aja ya untuk Genshin ya tuh nah kebetulan teman-teman ada musuh nih disini nih ya oke lancar sih ya temen-temen ya enggak masalah ya dilihat dari efek-efeknya juga oke lah aman gitu ya nah aman cuy Nah kalau misalkan temen-temen ingin merasakan lebih nyaman lagi tinggal di force up aja ya aplikasi Joyose nya ya itu biar enggak terlimit gitu ya performanya ya Nah ya ya temen-temen grafiknya kemudian shadow nya mantep ya Oke disini kita cobalah eh postop dulu Joyose nya teman-teman ya Nah disini kita akan coba paksa berhenti untuk Joyose nya kita postop Oke udah ya kita back kembali ke game coba lihat sekarang gimana ya performanya nah temen-temen bisa lihat disini ketika diam kita dapat di 50 60fps Oke 60fps kita coba temen-temen ya jalan ke depan tuh lihat beda rasanya beda gitu rasanya beda sekarang jauh lebih smooth gitu ya ya sekarang jauh lebih smooth temen-temen gitu ya enak ini sini kau Oh sekarang jauh lebih mantep gitu ya udah selesai tuh Oh di sini tuh gitu ya temen-temen ya jadi bisa dicoba aja nih security nya kalau mau kasih worth it lah ya biasanya kalau software terbaru itu lebih bagus gitu ya daripada sebelumnya bisa dicoba aja tapi ya tergantung sih kalau udah nyaman seperti saya Poco F3 itu sudah nyaman di 7.7.3 sorry yang ekor 1.3 ya gitu Nah kalau disini dia nggak bisa gitu cuy ya temen-temen jadi disini mungkin saya coba tetes hanya di Genshin Impact saja ya karena mungkin game tersebut sudah mewakili lah ya yang pasti disini untuk security versi terbaru ini 8.0.0 ekor 1.2 ini dia sudah berjalan dengan baik ya mulai dari bilah sisinya berjalan kemudian juga pop-up kayak mau dibuat voting window jendela mengambang itu bisa ya di dalam security ataupun di game Turbo terbaru kali ini cuy seperti itu ya oke nah jadi gimana buat temen-temen kalau mau coba silahkan aja nanti saya akan sertakan seperti biasa di deskripsi box ya untuk link downloadnya oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip